Partai yang tak kunjung menentukan sikap koalisi terjadi atas berbagai pertimbangan. Max menyeratkan, Partai Demokrat tidak lagi bersikap netral dan akan menentukan sikap 1 Juni mendatang. Contoh Pak Marjuki Ali menjadi tim suksesnya Pak Prabowo Hatta. Saya pikir dalam statement dia juga dia mengatakan bahwa ini secara pribadi. Kemudian ada lagi yang mendukung Pak Jokowi dan JK. Saya pikir itu wajah, karena semua memberikan statement bahwa ini adalah dukungan secara pribadi. Sementara itu, pakar politik Arbi Sanit berpendapat bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi pasangan Prabowo Hatta dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk menangkan pasangan Capres-Cawapres tersebut pada Pilpres 9 Juli mendatang. Fungsi dari bergabung resminya Demokrat kepada Prabowo, tidak ada fungsinya. Ya memperkuatnya kan cuma tambahan elit, ya itu ya memperkuat juga, cuman kan tidak cukup signifikan ketimbang masanya. Namun, jika menilik sejarah, pengalaman politik Ikranusa Bakti meragu pila Demokrat akan bergabung dengan Prabowo Hatta. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya mereka hangat kecil kemungkinannya berkiblat kepada Prabowo Hatta karena mereka dulu adalah orang-orang yang aktif di LSM. Kemudian mereka berpindah ke Prabowo Hatta, buat saya dia sudah sakit jiwa. Selain itu, jika dilihat dari elit politik yang bergabung dalam koalisi dukungan Prabowo Hatta dianggap Arbi Sanit sebagai dukungan yang tidak konsisten terhadap cita-cita reformasi. Tim Liputan, Metro.